Oni Jin, sekali lagi saya menyampaikan turut perpela sungkawa yang sedalam dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa Almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga Almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga Almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga Almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jeneral. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Baris Bim. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela Bang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setidak itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Punya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun, saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun putusan untuk diri saya. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Bapak dan Ibu musuhat, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal, saat itu saya tidak mampu mewontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidaran ini, saya ingin mengampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kebarahan. Dan saya atas perbuatan anak Bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidaran. Saya mengakini bahwa orang saya telah berbuat salah. Dan saya akan bertanggung jawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Demikian, Mbak. Terima kasih. Mohon izin yang mulia, mohon izin jaksa penuntut umum. Kejinkan saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu dan Bapak Samuel Guta Barat beserta keluarga atas berpulangnya Ananda Brigadir Yosua Guta Barat. Dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan yang maha kuasa. Ibu dan Bapak Samuel Guta Barat dan keluarga. Kita sebagai manusia hanya bisa mengembalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan yang maha kuasa. Saya dan Bapak Peti sambung, tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami. yang membawa duka dan duka yang dalam di hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu aku merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua yang mengalami kehilangan suara alat yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari keringinan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yosua berserta keluarga atas perjuangnya. Semoga Tuhan yang maha kuasa membuka dan menguatkan hati ibu dan dapat memelukkan kejadian dan berkata keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai ibu dan berkata sama lu setiap keluarga. Dan saya siap menjahatkan sedang ini dengan ikat dan ketulusan hati saya. agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat berungkap. Terima kasih. Demikah cita atas meninggalnya Al-Mahum Joshua dan semoga Al-Mahum Joshua diterima di sisi Tuhan Imayasa serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran. Dan saya berharap biar proses pengadilannya akan menentukan salah atau tidaknya saya. Karena demi Allah saya tidak ada liat apa seperti yang didapatkan kepada saya. Terima kasih. yang mulia. Saya ingin menyampaikan turut berduga cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya atas meninggalnya Brigadir Nofrian Shah Joshua Huta Barat semoga Al-Mahum diterima di sisi Tuhan Imayasa serta keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran. Saya juga berharap kepada Ibu Rostisi Manjuntak Bapak Samuel Huta Barat serta keluarga besar Al-Mahum Joshua untuk dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Terima kasih. Yang mulia. Baik.